Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli mungkin lebih tepatnya ya, memberikan dasar-dasar dulu agar kita paham nanti bagaimana DNA ini ternyata juga bisa dijadikan salah satu tools untuk melacak keturunan. Nah apakah nanti keturunan itu bisa juga untuk nasab yang memang jauh dan seberapa jauh? Jadi saya kira ini yang cukup ramai juga dibicarakan belakangan ini. Dan sudah banyak yang membahas betulnya di media-media sosial, di Youtube tentunya. Jadi saya hanya akan memberikan sedikit overview dulu dan sedikit pendapat tentang hal-hal yang ada sekarang. Nanti mungkin tentunya peneliti utamanya yang Saudara Muhammad Asgaf Aventador ini yang saya kira sudah punya banyak sekali slide untuk disajikan dari hasil studi literatur beliau. Nah ini dari slide yang saya coba tunjukkan ini membuat kita semua memahami dulu ini mempunyai background yang sama terhadap bagaimana DNA itu atau apa itu DNA dan bagaimana mungkin dia bisa dijadikan suatu tools untuk melacak, melacak suatu keturunan seseorang. Nah pertama mungkin dari gambar ini ada dua gambar sebetulnya terpisah ya. Masing-masing menunjukkan yang pertama ini adalah sel kita, sel manusia atau sel hewan ataupun makhluk-makhluk tingkat berendah dan tingkat tinggi yang masih memiliki inti sel. Jadi di dalam sel kita itu ada inti sel yang di dalamnya lagi terdapat yang kita sebut DNA sebagai materi genetik. Kalau kita mengatakan genetik artinya sesuatu yang memang akan memberikan sifat yang diturunkan dari satu generasi ke generasi yang lain. Nah DNA manusia itu yang di dalam inti itu terkemas dalam suatu struktur yang namanya kromosom. Nah jadi mungkin ini yang mulai terkait dengan pembicaraan nanti ada namanya Y kromosom atau kromosom Y. Jadi inilah kromosom. Jadi kromosom adalah sebetulnya kumpulan dari benang-benang DNA yang berikatan dengan protein khusus yang namanya histone. Tidak perlu kita bahas terlalu jauh nanti. Tapi artinya dalam kromosom ini terdapat untayan DNA kita yang di dalamnya itu punya nukleotida-nukleotida atau yang kita sebut dengan pasangan-pasangan basa yang mempunyai kode. Jadi kodenya itu ada A, C, G, T dengan kepanjangan yang bisa kita lihat di sini. Nah ini semua sebetulnya akan menjadi kode-kode yang memberikan ekspresi perwujudan dari manusia yang muncul akibat kode-kode ini. Walaupun tidak semua DNA itu menjadi kode karena ada juga yang tidak menyandi apapun. Tapi sebagian dia seperti ini. Oleh karena itu misalnya kita melihat orang punya tipikal penampilan tertentu, dari etnik tertentu, itu pasti karena kode-kodenya ini menyandi gambaran yang memunculkan gambaran fenotip atau tampakan seperti itu. Tapi tidak selalu dia menunjukkan ke gambaran fisik, tapi juga bisa ke gambaran internal seseorang atau bahkan tidak menunjukkan fisik sama sekali, hanya menunjukkan pola-pola yang untuk dibaca saja. Nah ini yang mungkin nanti menjadi istilah SNIP-SNIP yang kita lihat pada haplotipe atau haplogroup. Nah ini DNA inti ini yang kita pakai untuk menentukan dengan menggunakan Y-chromosom. Nah satu lagi, kita juga sebagai dalam sel manusia itu ada organel atau struktur namanya mitokondria yang ternyata memiliki DNA sendiri. Jadi DNA mitokondria ini berbeda dengan DNA yang kita punya di inti ini. Kalau yang di inti ini mungkin ini yang paling menunjukkan struktur fisik dan lain-lain. Kalau mitokondria ini DNA-nya umumnya menyandi hal-hal yang terkait dengan metabolisme, misalnya energi dan lain-lain. Jadi kalau ada gangguan di DNA mitokondria ini, larinya langsung ke energi manusia mungkin yang terganggu. Tapi kalau untuk fisikal segala macam itu biasanya di DNA inti, yang lebih kepada struktur fisik. Nah, kenapa dibuat dua ini saya tampilkan? Karena dengan kuasa Allah SWT, keduanya ini punya peran. Punya peran yang bisa dipakai untuk melacak jejak genetik seseorang yang eksklusif. Kenapa eksklusif? Karena kalau dari kromosom yang Y pada DNA inti ini, itu bisa dijadikan untuk melacak keturunan dari jalur laki-laki saja. Kalau DNA mitokondria bisa digunakan untuk melacak dari jalur ibu saja. Artinya kita diberikan Allah dua tools, dua kemampuan buat melacak keturunan baik dari jalur ibu secara eksklusif maupun dari jalur ayah secara eksklusif. Nah, saya tampilkan sedikit di sini sekedar untuk menunjukkan bagaimana sih kromosom yang kita sebut sebagai otosom itu yang dalam inti ini ya, otosom. Kita punya 46 kromosom ya. 46, 23 pasang sebetulnya. Nah, kalau kita lihat mereka berpasangan. Nah, setiap kita janin yang baru atau pembuahan, setiap pembuahan, kita mendapat satu pasang dari ayah, satu pasang dari ibu. Jadi yang tampak dua sepasang ini, masing-masing dibawa dari bapak dan ibu. Walaupun nanti tidak serta-merta dia hanya satu-satu seperti ini, kadang-kadang dia bertukar informasi. Jadi misalnya dari bapak yang kiri, dari ibu yang kanan, tapi ternyata ada juga dia saling bertukaran antara yang sepasang ini. Sehingga timbul pola yang mozaik. Oleh karena itu, jalur ini sangat sulit dipakai kalau untuk melacak DNA yang jauh keturunan. Karena bercampur terus. Jadi kalau untuk satu, dua, tiga generasi masih mungkin, tapi makin jauh dia makin terdelusi, makin hilang. Karena setiap ada pembuahan, terjadi percampuran dari bapak. Jadi mungkin pertama dia dapat 50-50, keturunan kedua tinggal 25-25. Makin ke bawah, makin berkurang. Nah, oleh karena itu, ini yang menyebabkan tidak mungkin digunakan DNA otosom ini kalau untuk melacak nasab yang jauh. Tapi kalau yang dekat masih bisa. Untuk informasi anak ke ayah atau ke kakek bahkan masih memungkinkan. Walaupun sekali lagi, ini merupakan tool yang kita pakai di sini. Nah, kalau perpujudan fisik, mungkin ini juga yang akan dapat dari sini. Jadi kalau misalnya kita mengatakan, seseorang itu dari DNA-nya sekian persen mengandung DNA Timur Tengah atau Arab. Tapi kok mukanya, maaf, munculnya etnis Tionghoa misalnya. Nah, itu secara saintifik juga tidak mungkin kalau dia memang dari sisi otosom. Karena otosom ini yang membawa sifat-sifat kita. Jadi penampilan rambut, penampilan kulit, dan lain-lain itu dari sini. Jadi artinya kalau dia muncul dengan genetik, artinya misalnya prosentase DNA, untuk kelompok yang di Timur Tengahnya adalah 25 persen. Ya mungkin tampak dari penampilannya. Tidak mungkin seorang yang mukanya sangat misalnya etnis yang Arab sekali tiba-tiba cuma 3 persen. Malah yang 25 dari etnis Tionghoa itu tidak mungkin. Jadi kita yakin di situ ada kekeliruan dalam database yang dicocokkan di situ. Atau ada masalah di pemeriksaannya sendiri. Nah, saya tidak akan bahas otosom karena itu sudah polemik yang dari awal, yang muncul dulu. Mungkin beberapa artis yang muncul dengan persentase yang aneh-aneh. Nah, sekarang kita fokusnya ke sini. Ada seks kromosom atau kromosom yang khusus untuk menentukan jenis kelamin. Beda dengan otosom tadi. Nah, pada yang laki-laki, kita semua sudah tahu, kita ini membawa sepasang ada X dari ibu, ada Y atau Y dari ayah. Jadi Y pasti dari ayah, karena ibu tidak punya Y. Jadi kalau kita dapat Y, selalu dari ayah. Nah, oleh karena itu, Y ini akan terus diwariskan dari anak, dari ayah laki-laki ke anak laki-laki. Dan itu seterusnya. Tidak pernah bercampur dengan X. Kalau otosom tadi kan kita tahu karena sepasang, dia bisa bercampur karena ada sama sifatnya. Tapi kalau yang ini tidak mungkin, karena Y dan X ini berbeda struktur, berbeda sifat. Walaupun ada bagian dari Y sedikit, yang namanya par, saya kira tidak perlu bahas jauh-jauh juga, yang bercampur dengan X, tapi itu tidak kita ukur yang dalam pengukuran haplotip dan lain-lain. Jadi dia ada daerah par sedikit, tapi umumnya yang kita jadikan patokan kita untuk gen dan untuk pemeriksaan nanti haplotip dan lain-lain, itu tidak bertukar dengan X. Sehingga selalu dia eksklusif turun-temurun ke bawah dari ayah ke anak laki-laki. Nah ini mungkin sedikit untuk menggambarkan perbedaan tadi antara yang mitokondrial DNA dan Y-DNA. Kalau Y-DNA itu selalu dari jalur ayah, sedangkan mitokondrial DNA selalu dari jalur ibu. Artinya apapun perubahan misalnya di nenek ini, dia ada perubahan misalnya DNA-nya kalau kita anggap kodenya gampang, misalnya A, G, C, T ada empat kita hitung seperti itu. Lalu dari anak ini ada perubahan, ada mutasi, ada perubahan DNA jadi A, G, C, C misalnya. Nah yang C perubahannya itu akan terus terbawa ke bawah. Nah nanti misalnya dibawa muncul lagi yang lain, mutasi baru lagi. Nah itu lama-lama membentuk suatu gambaran marker tersendiri, baik yang di mitokondria maupun yang di kromosom. Nah makin banyak mutasi tadi yang kita sebut dengan istilah SNIP atau single nucleotoporomorphism, itu akan membentuk suatu karakter yang bisa kita petakan. Nah inilah yang disebut sebagai haplotipe atau haplotype. Jadi perubahan-perubahan SNIP yang terangkai jadi satu yang diturunkan terus-menerus, itu yang disebut sebagai haplotipe. Nah itu pada satu orang. Kalau beberapa orang memiliki pola yang sama atau gambaran marker yang sama, namanya haplogroup. Jadi haplogroup yang kita sebut, haplogroup Y, itu karena sekelompok orang sudah membawa haplotipe yang sama tadi. Akibat apa? Akibat perubahan DNA atau mutasi DNA yang diwariskan terus-menerus. Nah mungkin yang perlu kita pahami, apabila terjadi mutasi di jalur ini, misalnya kakek yang kelima ini, maka mutasi itu akan terus dibawa oleh anak yang di bawahnya. Nanti mungkin di generasi yang ketiga ini muncul mutasi baru lagi. Berarti generasi keempat akan membawa dua mutasi. Satu dari kakek pertama, satu kakek kedua. Nanti misalnya keturunan keempat membawa satu lagi. Nah itu membentuk mungkin ada lima mutasi pola. Nah itu sudah menjadi haplotipe biasanya. Nah jadi itu seperti itu. Makanya akhirnya dikatakan untuk kromosom X ini, dia bisa melacak nasab yang cukup jauh, karena memang dia tertelusur terus sampai ke atas. Begitu juga mitokondria. Nah seberapa cepat laju mutasi ini, nah itu teoretikal. Artinya ada pembuktian, tapi tetap tidak jadi satu suara. Ada beberapa formula, ada beberapa laju mutasi yang disepakati. Tapi kadang-kadang dalam publikasi itu masih berbeda-beda sedikit, walaupun mungkin perbedanya tidak signifikan kalau dihitung menggunakan, misalnya satu mutas, satu snip itu dalam tiga generasi muncul biasanya. Nah itu dari pemeriksaan penelitian biasanya. Nah saya kira inilah cukup menggambarkan bagaimana kalau kita bisa meyakini bahwasannya dengan kromosom Y, kita bisa melihat nasab jauh. Nah soal akurasi nasab jauh tadi, menurut kami dari dunia saintifik, sebetulnya bukan dari metode pemeriksaannya lagi, atau dari benar tidak pemeriksaannya, karena kita ketahui sekarang ini bukan lagi teknologi yang canggih sekali, sudah banyak sekali lab yang bisa, sudah punya tool-tool yang cukup terstandar. Nah yang menjadi masalah adalah kalau dia nasab jauh, pengakuan tentang siapa yang diperiksa ini itu menjadi masalah. Nah jadi mungkin intinya DNA ini membutuhkan suatu justifikasi. Nanti saya akan berikan di slide berikutnya. Nah ini mungkin slide pamungkasnya barangkali, karena saya tidak akan panjang-panjang. Dari kita sebagai saintifik tentunya kita tahu, bahwasannya ilmu itu dibukakan oleh Allah sesuai dengan masanya. Saya sangat yakin itu. Kenapa sekarang DNA jadi dibuka oleh Allah dengan jelas makin lama makin tahu? Karena memang sudah waktunya kita bisa. Kalau dulu mungkin akan geger barangkali ya. Jadi pelan-pelan Allah itu kasih kita kemampuan buat memahami ilmunya sedikit demi sedikit. Dan sekarang sudah saatnya kita paham ini. Artinya memang Allah bukakan semua di sini, dan mungkin masih ada yang belum terbuka, kita belum tahu, ke depan akan ada lagi. Tapi artinya ini sudah saatnya. Nah yang jadi prinsip saya adalah sebagai saintis yang beriman insya Allah, apabila pemahaman saya terhadap saintifik ini bertabrakan dengan dalil nakli Al-Quran, maka saya akan mengalahkan logika saya dalam saintifik dan mengikuti Al-Quran. Itu yang saya pegang. Tapi ya mungkin tidak semua saintifik seperti itu. Karena ini akan muncul seperti tadi. Misalnya DNA mitokondria sebagai contoh. Para peneliti yang percaya evolusi itu mengatakan mitokondria itu tadinya mahluk sendiri. yang masuk ke dalam sel mahluk tingkat tinggi, yaitu seperti manusia misalnya, lalu numpang hidup di situ. Jadi ibaratnya mitokondria itu mahluk khusus seperti bakteri, karena dia punya DNA sendiri kan. Jadi dia sudah ada sendiri, tapi dia hidup numpang di mahluk yang lebih tinggi seperti manusia misalnya, untuk bersimbiosis mutualisme. Salah menguntungkan. Kita mendapat energi dari dia, dia mendapatkan beberapa protein yang kita ciptakan dari DNA inti yang dia tidak punya. Memang seperti itu interaksi dalam tubuh kita. Artinya dalam sel kita itu, mitokondria menghasilkan protein yang kita butuh dan energi, tapi dia sendiri memanfaatkan DNA kita untuk kebutuhan dia. Sehingga itu dianggap sebagai simbiosis. Saya sebagai ilmuwan muslim tentunya, melihat itu sebagai ilmu, tapi tidak meyakini itu. Artinya itu menafikan tentang munculnya manusia pertama yang kita yakin dari Al-Quran sebagai Nabi Adam tadi. Tapi sebagai saintifis mungkin sebagian masih tetap menganggap itu sesuatu yang perlu diyakini. Nah begitu juga dengan DNA seperti ini. Jadi kalau kita yakin misalnya Nabi Adam memang dan perhitungan sekarang perkiraan mungkin sekitar 200 ribu lebih lah dari tahun sekarang. 200 ribu tahun munculnya. Nah terus menerus sampai ke sekarang sudah cukup banyak generasinya. Tentunya itu akan membuat pola mutasi yang sudah cukup banyak. Nah itulah yang akhirnya membuat para saintif akhirnya mengelompokkan menjadi pola-pola khusus atau marker-marker khusus yang sudah menjadi suatu nama-nama haplogroup yang kita tahu. Dari A, B, C, sampai macam-macam. Nah kalau di gambarnya ini kita lihat. Jadi sudah sejak puluhan ribu tahun yang lalu sudah ada istilah haplogroup J. Maksudnya sudah diperkirakan munculnya di masa-masa itu ya. Walaupun sekarang sudah orang menemukan. Tapi dari masa-masa itu sudah diperkirakan ada kelompok-kelompok ini. Jadi kalau Anda mengatakan J1 itu sudah puluhan ribu tahun sebelum Nabi Ibrahim misalnya. Sudah ada di situ. Nah jadi kalau saya lihat gambar ini kita lihat ada misalnya ada sekelompok manusia atau populasi di masa lalu sebelum masa Nabi Ibrahim itu sudah ada peta-peta seperti ini J1, J2, R, dan lain-lain. Nah salah satunya inilah yang merupakan haplogroup dari Nabi Ibrahim. Tapi kita kan tidak tahu karena kita tidak pernah punya akses untuk memeriksa DNA Nabi Ibrahim. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lain misalnya dari bani-bani yang lain yang bukan dari Nabi Ibrahim. Itu juga mewarisi atau membawa haplogroup tertentu. Nah Nabi Ibrahim kita tahu menurunkan bani Israel dari Nabi Yaakob dan bani Ismail dan ini pun kita semua tidak bisa mengetahui apa sebetulnya haplogroup mereka. Walaupun kita tahu kalau dari Nabi Ibrahim sudah punya haplogroup tertentu pasti ini akan mewarisi haplogroup yang sama. Karena dari jalur laki-laki. Nah masalahnya kita berada di sini sekarang. Jadi kita anggap saja misalnya yang Ba'alawi dan Koba'el-Koba'el lain yang Hussaini atau Al-Hassani itu kita ada di sini sekarang. Jadi ternyata misalnya ada yang mengatakan ini dia saya dari keturunan Sena Hussein misalnya. Dari Ba'alawi atau dari Koba'el yang lain. Diperiksa pertama kali misalnya yang di Family Tree mereka mendapatkan dari keturunan Sultan Yordan ya kalau tidak salah ya. dan ternyata yang periksa itu haplogroupnya J. Jadi artinya saat ini kita mendapatkan ada yang mengatakan dia keturunan dari Rasulullah atau Bang Nasyim atau Imam Ali dari J1 haplogroupnya. Nah di sini kita untuk memastikan apakah benar J1 ini punya dari Imam Ali maupun dari naik ke atas sampaikan Nabi Ibrahim tentunya kita tidak punya pembanding. Kita tidak punya database DNA dari Nabi Muhammad dari Nabi Ismail dan tidak ada. Akhirnya tentunya kita akan mencari kelompok-kelompok terdekat yang mengaku keturunan yang sama misalnya. Lalu kita dapatkan oh ternyata kok berbeda ada yang mengaku juga dia keturunan dari Hussein tapi dia membawa haplogroup misalnya E atau G misalnya. Nah ini ini membuat kita menjadi bingung. Berarti ada ada perbedaan. Nah bagaimana kita memastikannya lagi makin bisa kita mencari pembanding yang kita anggap memiliki pola yang diturunkan dari tokoh yang atas yang sama itu bisa kita pakai. Nah makanya mungkin polemik ini muncul karena kita paham penelitian tentang haplogroup ini yang dilakukan oleh kelompok-kelompok di dunia barat sana untuk melacak tentang keturunan orang-orang Bani Israel dari keturunan Nabi Harun dan lain itu sudah berjalan bertahun-tahun. Nah karena logikanya adalah mereka kalau betul artinya mereka dari keturunan Nabi Harun misalnya ini memiliki haplogroup tertentu logikanya pasti adalah yang keturunan Nabi Ibrahim dari jalur Ismail dan Muhammad pun Nabi Muhammad itu harusnya memiliki pola yang hampir serupa. Nah oleh karena itu akhirnya saat ini mungkin yang menjadi perdebatan adalah kenapa dikatakan kalau dia J1 atau J2 ini sebenarnya J2 ini yang besar sekali di bawahnya ada klit-klit lagi subklit lagi yang menjadi cirinya tapi kita anggap aja gampangnya kalau dia keturunan Nabi Ibrahim atau Nabi Ismail atau Nabi Muhammad karena sejalur harusnya dia J1 karena tadi di antara tiga tadi J1 misalnya R dan G ternyata di kelompok yang Yahudi ini atau Bani Israel mereka umumnya J berarti karena memang satu arah dari Nabi Ibrahim sebagai sepupu kita berharap seharusnya yang dari keturunan Nabi Muhammad pun membawa J sebagaimana sepupunya di kelompok Yahudi ini itu yang menjadi ide nah itu itu mungkin logika yang paling linier lah paling gampang untuk memahami mengapa jadi bisa menggunakan pembanding seperti itu artinya kita memang mengatakan oh gak mungkin dong menggali kubur para leluhur itu gak pantas benar tapi bisa gak kita cari petanya bisa dengan cara membandingkan dengan kelompok-kelompok yang kita anggap masih punya jalur yang sama mungkin dari sisi haplogrup nah ada gak kelemahannya ada kelemahannya adalah sama tadi ya misalnya gini kalau dari keturunan Nabi Muhammad saja yang hanya mungkin baru 40 sampai 45 generasi sudah tampak perbedaan seperti ini artinya ada bermacam-macam haplogrup padahal kita tahu kobael-kobael-kobaelnya dari keturunan Rasulullah itu sebagai besar cukup rapi dalam menjaga catatan nasabnya dia punya banyak sekali itu bagaimana dengan kelompok Yahudi ini yang menyandarnya ke Nabi Harun kan mereka mengaku Kohenini Kohani misalnya itu kelompok keturunan dari Nabi Harun para pendeta mereka jauh lebih panjang lagi perjalanan nasab dibanding yang dari Rasulullah ke keturunan sekarang nah sedangkan mereka ini dari hasil penelitian saya langsung membawa ke penelitian mungkin Fetando akan bahas lebih jauh nah penelitian-penelitian selama ini yang dilakukan untuk membuktikan apa sebetulnya pola apogrup dari kelompok Kohen atau keturunan Nabi Harun ini mereka mengambil kelompok-kelompok yang memang dikatakan secara eksklusif menjaga keturunan tapi tidak seperti kita yang mempunyai misalnya pencatatan nasab sampai ke Harun itu tidak ada biasanya karena nanti kita lihat dalam paper dikatakan bagaimana dia menjustifikasi ini keturunan Harun dari kata-kata bin-bin-bin sampai tiga kali misalnya dia siapa ayahnya siapa kakeknya siapa atau kalau bisa lebih-lebih nah dari situ self-claim seperti itu akan dikelompokkan dalam kelompok yang Kohen misalnya keturunannya jadi kalau itu justifikasi sedangkan kalau kita di sini kelompok ini tidak bisa begitu barangkali karena kita sudah tahu ini harus terlacak sampai ke dalam buku nasab yang sampai tinggi jadi logikanya kalau di sini kita sudah mengalami hal yang seperti ini bagaimana kita menjustifikasi kalau di kelompok yang Nabi Harun ini bahwasannya self-claimnya benar kalau kami keturunan Harun dengan jarak yang jauh lebih panjang dan tanpa pendamping catatan nasab yang rapi seperti yang kita punya di kelompok Alusa ini jadi barangkali ini kuncinya kita tidak menafikan bahwasannya penelitian haplogroup ini penting dan bisa melacak nasab yang kita khawatirkan adalah apakah sampelnya representatif memang mewakili betul-betul itulah kelompok keturunan Nabi Harun karena kita tahu Yahudi ini sudah berapa kali mengalami pengusiran pengusnahan juga bahkan walaupun tidak semua ada yang berapa kali zaman Bukadnezar zaman Romawi berapa kali mereka diserang apakah mungkin dari statistik betul sekarang J1 kita anggap J58 itu yang paling banyak jadi penelitian terakhir sampai 2010 mengatakan 2009 maaf yang terakhir sekitar hampir 50% itu kelompok Yahudi ini di J1 ini keturunan Nabi Harun nah berarti kalau secara statistik memang yang paling banyak itu yang paling mungkin sehingga kita berkata kemungkinan besar keturunan Nabi Harun adalah J1 dengan demikian keturunan Nabi Ismail juga seharusnya J1 kalau kita menganggap persentase tadi sudah mutlak tapi disitulah penelitian kenapa dikatakan dia research kita diminta untuk terus mencari research ulangilah pencarian itu tidak final jadi ada kemungkinan penelitian-penelitian lebih lanjut yang bisa mengambil sampel lebih banyak dan lebih mewakili perwakilan kohanim yang lebih jelas Yahudi yang lebih pasti nasabnya itu mungkin menghasilkannya sedikit berbeda artinya kita tidak mengatakan hasilnya salah tidak sampai sejauh ini ini yang paling kuat memang artinya mengatakan J1 yang paling banyak di kelompok kohanim nah mungkin yang menarik adalah dia punya peringkat jadi kalau J1 yang paling banyak paling banyak kedua itu J2 J1 J2 ini berbeda jauh ribuan tahun sampai akhirnya terdapat dua Nabi Ibrahim disini artinya katanya kalau anda percaya J1 Nabi Ibrahimnya akan ada di tahun Nabi Ibrahim sekitar tahun 3400 sebelum Masai tapi kalau anda percaya yang J2 yang benar Nabi Ibrahimnya beda ada lagi di pola Ibrahim yang kedua jadi kasarnya di kohanim sendiri mereka punya marker Ibrahim yang berbeda J1 J2 nah apalagi mereka punya banyak aplotif mereka ada R ada E bahkan ada G juga nah sehingga kita katakan masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain nah sekali lagi ini seperti main puzzle selagi belum banyak data yang dikumpulkan itu seperti akan ada yang kurang-kurang terus makin banyak penelitian makin banyak sampel diperiksa maka makin lengkaplah puzzle tadi nah jadi kita sekali lagi tidak kafir data karena ada yang mengatakan kita kafir data dengan mengatakan DNA itu tidak bisa dipakai tidak seperti itu kita mengakui DNA bisa dipakai yang kita perlukan adalah validitas itu perlu terus dipertanyakan untuk melihat apakah hasil penelitian ini valid atau tidak nah pada kali terakhir ini yang saya tunjukkan dari penelitian Hammer ini yang jadi tunjukkan utama lah untuk Cohen tadi bagaimana dia muncul dengan kekuatan G sebagai DNA utama dia mengatakan pada apa genotyping yang lebih luas untuk Kohanim Kolom Somya ini dengan membaca lebih banyak lagi haplogroup-haplogroup yang berbeda itu akan mampu memberikan keterangan yang lebih lengkap artinya si peneliti sendiri menganjurkan menyarankan atau punya inisiatif nanti mungkin lebih bagus kita periksa lagi lah haplogroup yang beda-beda ini lebih luas lagi agar punya kemampuan buat memastikan lagi bagaimana yang paling tepat jadi artinya dia membuka celah jadi bagaimana kalau celah yang sudah ada ini kalau sampai kita mengatakan ini sudah pasti tidak perlu lagi celah itu sudah agak aneh ya dan disini juga dikatakan bahwasannya ada tentu dalam suatu postulat ya semua penelitian itu perlu sampel yang representatif yang mewakili populasinya jadi mungkin kalau mau terbaik adalah untuk Baalawi mungkin kita atau mungkin Bani Hussein ini kalau bisa ada penelitian yang mengambil sampel representasi dari tiap-tiap koba ini dibuat penelitian sendiri untuk Bani Hussein lalu muncul suatu hasil yang bisa melihat apa aja jenis haplogroup-nya nah tidak selalu yang atas atau yang lebih tinggi pangkatnya membatalkan di bawah artinya sekarang kan kita terkesan terkunci oleh haplogroup yang dibuat oleh Kuhanin bisa saja hasil kita yang dibawa ini nanti malah bisa membalik ke mereka artinya misalnya kalau dianggap sekarang ada mungkin di Indonesia ada J1 misalnya J1 itu barangkali suatu saat nanti kita bisa lihat apakah mungkin misalnya Al-Hussein itu dengan J1-nya kalau kita lihat terlihat trackingnya agak berbeda dari yang ada di atas jadi sekali lagi saya kira ya tadi tugas saya sebagai memberi opini dari sisi ahli menyebutkan bahwasannya tidak ada yang yang mustahil dan mungkin terakhir bagi yang mendewakan ilmu DNA itu perlu hati-hati karena sebetulnya teori evolusi haplogroup ini itu akan membawa pada hal-hal yang sekarang sudah mulai dibuktikan katanya manusia ini ternyata sebetulnya Nabi Adam itu tidak tidak muncul dengan sendirinya jadi pola ini akan membawa pada munculnya adanya orang tua dari Nabi Adam itu sampai muncul sudah teori seperti itu dan bahkan ada maaf Adam-Adam lain sebelumnya dan bahkan Siti Hawa pun dianggap bukan satu sebetulnya ada perempuan-perempuan lain yang itu sudah menjadi publikasi di beberapa dan sudah menjadi dianud oleh maaf peneliti sains di Indonesia juga beberapa yang sudah berani menganggap seperti itu dan juga ada yang mengatakan keturunan Nabi Adam itu ada yang sudah bercampur DNA-nya dengan manusia purba nindertal sehingga terdapat DNA mereka di keturunan Nabi Adam juga nah hal-hal seperti ini barangkali kalau saya pribadi sebagai scientist di bidang DNA karena bertentangan saya katakan tadi begitu ilmu ini walaupun saya mengakui ini ilmu yang terbuka ada datanya tapi tidak sesah sejalan dengan dalai Nabi Al-Quran saya tidak berani meyakininya jadi lebih baik saya dikatakan kafir data daripada kafir sebenarnya karena saya menurut saya Al-Quran saya akan mungkin cuma itu dari saya ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya saya ingin pertajam ya berarti sebelum nanti masuk ke contoh saudara Muhammad Asagaf kan akan berbicara soal haplogrup dari Bani Alawi begitu kan ya baik tapi sebelumnya saya ingin kemudian mengkonfirmasi karena ifadatulil awam ini saya bahasa awam saya saja beberapa pertanyaan langsung dijawab saja begitu ya baik tapi sebelumnya saya ingin menyelesaikan begini bahwa DNA itu ini berbeda dengan isbat nasab berarti ya kalau DNA itu bisa melihat anak secara biologis tapi nasab itu berbeda karena misalkan ada anak zina itu juga bisa dideteksi dengan DNA begitu betul ya dari sisi tinggi gitu ya baik baik jadi anak zina bisa dideteksi dengan DNA tapi nasab belum belum tentu dapat wariskan begitu ya selanjutnya pertanyaan saya tahun berapa sih dimulai untuk mengidentifikasi DNA apakah ada datanya misalkan dari dari 500 tahun yang lalu atau pada masa modern awal misalkan di abad 13-14 atau seperti apa kalau DNA sendiri ditemukan baru beberapa puluh tahun terakhir berapa puluh terakhir tahun-tahun 80-an saya lupa tahun tepatnya nanti saya di framing kalau saya salah ingat banyak yang rekamin sebetulnya ya intinya DNA sendiri secara struktur yang detail bisa dibuktikan secara molekuler itu ya berapa puluh tahun terakhir berapa puluh tahun terakhir artinya penelitian ini berkembang seiring dengan kemampuan kita melacak tadi misalnya Apollo Group ini belum lama sebetulnya lalu data yang kemudian diambil misalnya dia keturunan harun itu data dari mana ambilnya nah itu tadi karena kita tidak mungkin kalau ada yang kita belajar tentang fosil ya keturunan kita mendapatkan tulang belulang dari misalnya dinosaurus terlalu jauh barangkali karena ini manusia misalnya ada manusia manusia purba di Indonesia misalnya kita ingin tahu apakah dia termasuk manusia yang golongan dari homo sapiens sekarang nah kita bisa ambil dari tulangnya itu bisa seberapa juta tahun yang lalu misalnya kalau masih baik kondisinya itu masih bisa tapi kalau sudah rusak mungkin akan sulit kalau manusia bagaimana karena Nabi Harun itu bagaimana data Nabi Harun karena kita tidak mungkin menemukan fosilnya maaf nih dari Nabi Harun tentunya paling tidak kalaupun ada orang-orang yang dianggap sezaman ada tulang yang secara ukuran perisaan karbonnya misalnya ini sudah memiliki usia selevel dengan Nabi Harun tapi apakah betul itu dari sekitar kita belum tahu jadi tadi dia menggunakan pembanding jadi artinya dianggap kalau kita menemukan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi Harun maka apapun haplow group yang terbanyak di situ itu yang asumsi sekarang oh jadi ada misalnya ada seribu orang mengaku keturunan Nabi Harun 500 diantaranya haplownya J oh berarti kemungkinan besar J baik tapi itu baru dimulai kira-kira beberapa puluh tahun belakangan ini baru 20 tahun terakhir baik oke selanjutnya kalau logikanya seperti itu apakah kemudian DNA-nya Bani Alawi misalkan begitu itu sama dengan DNA-nya keturunan Yahudi karena sama-sama masuk dalam haplow group yang sama itu Ibrahim kalau memang Yahudi yang kita mau bandingkan betul-betul keturunan Nabi Ibrahim dan kalau benar Ba'alawi keturunan Nabi Ibrahim seperti itu ya kita ngomongnya seharusnya kan logikanya Muhammad lalu ke Ismail ke Ibrahim dari gambar ini seharusnya mereka memiliki haplow group yang sama atau paling enggak di klit-klit yang mendekati satu sama lain itu yang seharusnya lalu kalau sampelnya benar kalau sampelnya benar artinya justifikasinya bagaimana misalnya kita mau tahu Anda benar enggak keturunan Rasulullah dari mana dari nasab kan dari buku nasab bisa kita pegang tapi yang dari Kohen tadi mereka tidak punya itu mereka cuma self-claim tiga generasi ke atas nah ya kita bisa lihat mana yang lebih rapuh sebetulnya apakah mereka yang punya kekosongan lama seperti ini atau kita baik karena kemudian apa namanya ada tanggapan bahwa misalkan salah seorang dari Bani Alawi itu punya haplow group yang sama dengan ini misalkan gitu itu bisa saja terjadi ya dengan Yahudi misalkan itu bisa saja terjadi begitu ya bisa terjadi bahkan sesama keturunan Husin pun bisa ada perbedaan hanya-hanya saja kemudian yang kemudian dipertanyakan betul enggak data atasnya ya artinya apakah kita mau berpatokan Yahudi ini pasti benar sehingga kita mengatakan kalau beda dengan mereka kita salah atau kita mengatakan mereka mungkin saja ada celah lain karena 50% yang benar 50% lagi masih ada membuka kemungkinan lalu ini seperti metode Yahudi Imaduddin juga sebenarnya musyajar sama mabsud begitu ya kalau yang atasnya bagaimana yang bawahnya bagaimana pertanyaan selanjutnya apakah kemudian ketika tools ini kan sudah berkembang 30 tahun nih lalu data-data itu sudah ada untuk ke bawah misalkan nanti saudara Hanif punya anak punya anak punya anak 10 tahun 15 tahun yang akan datang bisa enggak kemudian itu dicek bahwa ini benar keturunannya saudara Hanif untuk yang masa depan ya kalau saya manggil Ustadz Hanif karena sudah ada karena sudah sampelnya kalau Ustadz Hanif sudah pernah merisakan DNA-nya dan terdata nanti gampang saja mungkin keturunan yang jangan kan cuma 10 keturunan 20-30 tahun masih bisa menemukan apakah betul keturunan dari tapi dari sekarang ke bawah karena sudah kita bisa simpan data DNA-nya yang atas tidak ada kita harus melacak kemana-mana tadi jadi itu ada kelemahan mungkin ada satu yang saya belum sebutkan tadi yang menyangkut tentang ini tentang Al-Quran kita tahu bahwasannya dalam surah dikatakan Yahudi itu bangkitnya dua kali dan kalah dua kali juga kalau kita melihat dalam surah Bani Israel itu berarti kan Quran yang mengatakan Bani Israel itu jelas keturunan Yaakub artinya dia bukan dari enggak mungkin Allah itu memberikan sesuatu yang tidak jelas disitu nah kalau kita lihat sekarang kita anggap mereka di kita walaupun banyak yang berpendapat apakah sekarang dianggap kebangkitan yang kedua atau sebetulnya sudah lewat atau mungkin belum kalau kita anggap misalnya ini kebangkitan kedua mereka sudah kumpul dengan kekuatannya dan membuat kesalahan ketinggalan lugu kansuran kedua kalau di Israel sekarang sebetulnya DNA-nya paling beragam mereka paling banyak haplogrupnya jauh lebih bervariasi dibanding DNA-DNA yang diperlisah di kemarin nah kalau Allah menyebut mereka sebagai Bani Israel artinya dalam Al-Quran pun ada kemungkinan kan disini Bani Israel tapi ternyata haplonya beda-beda dari istilah Al-Quran pun sudah memungkinkan itu terjadi saya enggak mewakili mengerti apa maksud Allah tapi kita bisa berpikir disitu artinya tidak ada detail yang bisa memastikan karena toh Bani Israel pun sekalipun masih punya keragaman disitu sebagai bukti mungkin ya itu opsional seperti itu cukup jelas ya mudah-mudahan sahabat-sahabat sekalian memahami ini begitu metodologinya